Kita semua ingin masuk sorga, itu harus kita ingat tuh, seumur hidup kita. Dan kita ajarkan istri kita, anak kita, bahwa kita hidup untuk masuk sorga, bukan dunia. Nah ini, ini kan gak semudah itu, orang faham. Dan agama pun juga melarang orang hanya ibadah, tapi istrinya kelaparan haram dosa. Bukan begitu. Kalau dirimu, meletakkan dirimu di tempat sebab kamu menikah, punya anak, jangan hanya sujud di masjid, lantar anakmu haram dosa masuk neraka. Bekerja, cari duit. Apalagi setelah itu kamu menampung 10 orang di bawah naunganmu, 20 orang di bawah naunganmu, 100 orang di bawah naunganmu. Bekerja jadi duit. Kerjaanmu dunia, beri warna roh akhirat. Biar kamu juga mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia. Mereka kalau kita lihat juga, yang asap dunia, selalu ngomong begini. Kan kita jangan akhirat menuluh, kita kan harus seimbang. Apakah benar bila kita hidup ini harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Rambana atina, fit dunia, dunia dulu. Bagaimana mau ada berakhirat kalau dunia warat marit? Makanya dari Hajar Aswad Rukun Yaman ini, Rambana atina fit dunia hasanah, wafil adilati hasanah. Maka seimbang hidup, jangan selalu mirip. Ngomongnya kita harus seimbang, Nusrat. Nggak boleh ekstrim kita. Kita seimbang. 50-50. 50% dunia, 50% akhirat bohong. Nah kalau mau seimbang, kita tanya jujur. Kamu kerja berapa jam dalam sehari? 8 jam. Kalau 8 jam, kalau mau seimbang, ngaji juga 8 jam mestinya. Itu baru seimbang. Maka keseimbangan yang sesungguhnya adalah, Bagaimana di dalam kita menjalani hidup ini terus sambung kepada Allah SWT. Dunia ini adalah bukan untuk ahli iman. Akan tetapi orang al-muminul qawiyu, Orang yang beriman, yang kuat, itu ahabu. Lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Kalau anda kaya, tapi dengan kekayaan anda bisa beriman amal baik, Anda punya pahala baik. Kalau kita bicara seimbang dunia akhirat, Kok masjid kau letakkan di tempat parkir yang kecil, yang kotor? Kok katakan seimbang, gak boleh ekstrim dunia dan akhirat? Kok bohong semuanya? Banyak kebohongan yang kita lakukan dan kepalsuan dalam kehidupan ini. Takkan kita berbicara harus seimbang, tapi kita tidak seimbang. Kok lihat agama berapa persen? Berapa persen? 5 persen? 10 persen? 90 persen? Semuanya urusan dunia. Dalam Islam kita disuruh ingat mati, bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah, dulu semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak bagaimana? Saya dah tinggalkan semua saat, saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini, diambil orang lain. Mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini. Tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia. Sedangkan kita, mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jadi kalau seimbang, mesti kalau 8 jam kerja, mesti 8 jam ngaji. Antum lihat tuh, orang-orang yang selalu ngomong, kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang? Dunia dan akhirat. Berapa jam dia cari dunia, dan berapa jam dia cari akhirat. Akan tetap diadaan, Nabi mengisyaratkan. Ada sebuah pekerjaan, dilihat hanya urusan dunia, tapi nilainya akhirat. Di sini ada Pak Polisi. Kayaknya Pak Polisi gak pernah etikam di masjid, tapi di jalan saja. Tapi kalau dia niatnya benar, di jalan ngurusi jalannya siapa? Umat manusia. Ngurusi orang, gak penting ini musuhku, kawanku, punya utang kepadaku. Gak pernah Pak Polisi tanya gitu. Setiap orang lewat diatur jalannya. Niat karena Allah jadi ibadah. Itu yang dimaksud. Jadikan semua langkah lamu ibadah. Kalau sudah langkah lamu ibadah, duniamu dapat, akhiratmu dapat. Tapi kalau langkahmu itu hanya urusan dunia atau gak ingat Allah, ya dapat dunia. Tuh, banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang. Siap kajian sampai subuh. Ah, besok kerja, Ustaz. Insya Allah. Kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan. Bisa lembur. Sampai besok, siap. Yang penting ada fulus. Gak ada urusan. Ada pekerjaan urusan dunia, tapi ternyata nilainya akhirat. Cari duit, dok. Tapi kenapa kok kamu cari duit, dok? Di bawah belakangku banyak tanggung jawab. Ada anak yatim yang harus aku urus. Jadi, supaya tidak ragu nanti gara-gara dengan ceramah itu, wah saya yang gak boleh ambil fakultas ke dokter ini. Jadilah dokter yang di saat engkau sambil operasi 10 juz Al-Quranmu kau ulang. Lah, lah, lah. Saya punya ini. Karena dia punya hapalan Al-Quran. Bahkan kesempatan bagi saya untuk menghafal, mengulang hapalan Al-Quranmu. Sebab ada operasi 9 jam. Dan kalau dia membaca Al-Quran, tenagaku kuat. Bihum lamun gak? Indah. Sambil nunggu pasien, baca Al-Quran, baca solawan. Inilah dokter yang kita inginkan. Jadikanlah semuanya urusan akhirat, pun pada akhirnya kamu dapat dunia. Jadi, kalau mau bicara seimbang, kita harus seimbang beneran. Untuk mencari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. وَبْتَغِفِ مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ Cari persiapan untuk di akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Jangan lupa, bekal di dunia. الدُّنْيَا مَزْرَةُ الْأَخِرَةِ Dunia ini tanaman yang akan kita petik di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hasana Islam. Sahabat Hasana Islam, hidup di dunia jangan sampai berat pada urusan dunia. Tetapi juga jangan sampai berat pada urusan akhirat saja. Rasulullah mencontohkan harus seimbangnya antara urusan dunia dan akhirat. Dari Anas radiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda, Bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejar urusan akhirat. Dan bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya. Sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat. Dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis di atas menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang. Kehidupan dunia harus diperhatikan di samping kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja. Tapi urusan akhirat dilupakan. Sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan kehidupan dunia. Harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ustadz Abdul Somad menjelaskan, perlunya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Beliau menceritakan, Dahulu saat masih menuntut ilmu Al-Azhar, setiap pulang haji di Makkah, pulangnya ke Mesir membeli santan kara. Meski kemudian mengetahui saat datang ketambilahan, bahwa kara kemenekan dari kelapa rakyat. Dahulu saat masuk kuliah, saat haji, pulangnya membeli kara, lalu dijual di Cairo, kata dia. Ada dua aspek yang dikerjakan dirinya dan juga pelajar atau mahasiswa lainnya, yakni berdagang. Menyimbangkan antara akhirat, yakni beribadah haji, dan menuntut ilmu agama dengan berdagang yang merupakan urusan dunia. Dia mengatakan, bahwa ulama dan ahli fatwa tidak meninggalkan urusan dunia, seperti berdagang dan pertanian. Mereka tidak meninggalkan urusan ekonomi. Mereka memahami ajaran Rasulullah, jadi mengamalkannya. Mereka tidak lantas konsentrasi pada urusan akhirat saja. Saya ingin menceritakan, bahwa ulama, ahli fatwa, tidak meninggalkan pertanian dan tidak meninggalkan ekonomi, kata beliau. Ustadz Abdul Somad menyampaikan, bahwa amalan itu sesuai dengan doa nabi. Yang artinya, meminta keselamatan di dunia dan akhirat. Ustadz Abdul Somad menyampaikan, ada orang di zaman ini, kalau sudah tobat, tidak lagi mengurusi urusan dunia. Kerjanya berzikir di masjid. Padahal dahulu sibuk mengurus pertanian kelapa, urus bisnis, urus sampan, dan urus ikan. Saat ditanya, bagaimana bisnis ente? Dijawab, aku sudah melupakan semua. Aku hanya mau menghadap pada Allah. Tetapi pas makan, doa piring juga, kata dia. Ustadz Abdul Somad mengatakan, manusia, meski seimbang antara dunia dan akhirat, jangan sampai meninggalkan masjid untuk sholat, seperti meninggalkan sholat subuh. Beliau mengungkapkan, sebelum mengisi pengajian, melintasi masjid agung yang di dekatnya ada pasar yang penuh orang. Namun, dia tidak berperasangka buruk pada yang di pasar. Perasangka baik, mereka sudah sholat subuh, sehingga tidak lupa sholat, kata beliau. Ustadz Abdul Somad menyampaikan, jangan sampai menjadi orang yang mencari rezeki berangkat pagi pulang petang, memeras keringat, membanting tulang, sampai lupa makan, hingga sakit gara-gara mencari rezeki. Ada pula yang saat ditanya, tidak sholatnya jawabnya karena cari makan, tidak sholat zuhur karena cari makan, tidak sholat isa karena cari makan, kenapa tidak puasa karena mencari makan, pas sakit, masuk rumah sakit, dice dokter, dokter mengatakan, mohon maaf pak, bapak sakit karena kurang makan, sakit mah, khususnya berlubang, gara-gara tidak makan, kata dia. Manusia itu unik, saat mencari rezeki, selama ini sibuk mencari makan, uang tiap menit masuk ke rekening, tetapi duit itu tidak pernah dinikmati, hanya sekedar singgah di rekening, karena untuk ditransfer ke dokter spesialis, ada dokter spesialis tulang, jantung, dan gula darah. Maka itu, untuk selamat, pedoman keseimbangan antara dunia dan ehrat harus dipegang dan diamalkan. Ustaz Abdul Samad mengatakan, kasih sayang Allah SWT kepada manusia tidak terhitung banyaknya. Di antara bentuk kasih sayang itu adalah Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa semampunya. Takwa semampunya adalah mengerjakan amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah sesuai kadar kemampuan dan kekuatan seorang hamba tidak memberatkan. Allah menghendaki kemudahan bagi manusia, sebaliknya, dia tidak menghendaki kesukaran bagi manusia. Dalam kitab suci Al-Quran surat At-Tagabun ayat 16, Allah SWT berfirman, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengerlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perintah untuk bertakwa semampunya ini dikuatkan oleh pernyataan Nabi SAW dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Artinya, apa yang aku larang untukmu maka jauhilah dan apa yang aku perintahkan untukmu maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis Riwayat Muslim Dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW ada sebagian sahabat yang terlalu semangat dalam beribadah hingga membuat mereka sakit. Mereka bangun di malam hari dan puasa di siang hari. Mengetahui hal itu, Nabi SAW lalu menyampaikan bahwa segala sesuatu punya hak yang mesti dipenuhi. Mata punya hak untuk dipenuhi. Demikian halnya dengan bagian tubuh yang lain. Juga istri, keluarga, dan tetangga. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa semampunya adalah bentuk keringanan, kemudahan, dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada hambanya. Sementara, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa bertakwa semampunya bukan berarti menyepelekan kewajiban dan larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Wallahu'alam. Sahabat Hasana Islam, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya bersama Buya Yahya dan Ustaz Abdul Somad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang baik diantara kamu bukan yang meninggalkan dunia hanya ingin mendapatkan akhirat. Wala akhiratahuliduniyahu bukan yang meninggalkan akhirat hanya untuk dunia. liusiba min huwa jami'an dapat dua-duanya. innama amualukum wa'uladukum fitnah sesungguhnya harta kamu dan anak kamu hanya akan menjadi fitnah. Lalu dia tidak mencari harta, tidak punya anak karena dianggap akan hanya menjadi fitnah. Fitnah artinya azab. Hartamu menjadi azab, anakmu menjadi azab. Ayat ini sohih. Ayat ini benar. Tapi penjelasannya tidak benar. Bacakan hadis mengjelaskannya. harta bisa menjadi amal soleh. Sodakotun zaryah. Anak bisa menjadi amal soleh. Waladun soleh. Artinya apa? Silahkan punya anak, tapi didik anak dengan baik. Apakah benar bila kita hidup ini harus menyeimbangkan antara dunia dan asyarat? Bagaimana caranya agar dapat menjalannya kita dapat selalu takwa? rambana atina fi dunia. Dunia dulu. Bagaimana mau dapat asyarat kalau dunia warat marit? Makanya dari Hajar Aswat Rukun yang ini rambana atina fi dunia hasanah wafil alirati hasanah. Umrah nanti rambana atina fi dunia hasanah wafil alirati hasanah. Datang satu-satu bapak-bapak. rambana atina fi dunia hasanah wafil alirati fi dunia hasanah di Fatimah. Kenapa bapak-bapak lain doanya? Bini yang menampak tak mau hasanah nangkan dua Fatimah. Selama sabi tentang hasanah dua kali berang Fatimah. Itulah perlunya kita faham doa yang kita meraca. Maka seimbang hidup. Jangan selalu mirip. Makanya tadi ceramah saya itu sebenarnya keseimbangan. Jangan cuma turing. Faham juga turing hidup. Jangan cuma bersih sini. Bersihkan juga hati. Jangan cuma faham ini. gas kopling rim tapi faham juga. Jadi yang faham selama saya tadi itu sebenarnya mengajarkan keseimbangan. Tawazul balance. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi din Berikan kami keselamatan dalam agama wa hafiyatan fil jasad Sehatkan badan kami ya Allah wa ziyadatan fil ilmi Tambahkan ilmu kami ya Allah wa barakatan fil risqi Berikan kami risqi ya Allah wa taubatan qabla berikan taubat sebelum mati wa rahmatan indal ma'ud berikan rahmat ketika mati wa ma'afiratan ba'dal ma'ud berikan ampunan sesudah mati Allahumma hawin alayna fi sakarat il ma'ud ringankan waktu sakarat il ma'ud wa najata minan nar selamatkan kami dari api neraka wal'afu indal hisab ma'afkan ketika amal kami dihisab rabbana hablan minas sali'in berikan kami anak-anak yang salih rabbana hablan min ladun kathurriyatan tayyibah berikan kami keturunan yang baik-baik rabbana atina fi dunya hasana wa fil asurati hasana tawakina azab jadi maksudnya yang ditanyakan maksudnya minta dijelaskan hadis itu bagaimana kalau minta dijelaskan hadis ini sebagian ulama mengingatkan bahwasannya di dalam menjalani hidup kita harus serius urusan akhirat yang benar dan urusan dunia pun yang benar sebab Allah senang Allah itu senang kepada hambanya Rasulullah menyebutkan Allah senang kepada hambanya itu kalau melakukan sesuatu itu serius dan rumus ini tidak dipakai oleh kita orang Yahudi malah pakai orang Yahudi kalau nangannya apa-apa serius buat produk apa saja benar-benar bagus sampai goreng ayam pun orang Islam pada gandrung kan serius itu orang Yahudi tapi kita ini enggak masya Allah kita itu asal jadi jipla apa namanya baca segala macam kita ini kualitasnya pun waduh macam-macam yang asli ini padahal pendidikan Islam itu enggak jadi serius Allah senang kalau hambanya berbuat sesuatu serius benar-benar manfaatnya besar serius itu penting kalau kita mengerjakan apa pas serius fokus termasuk urusan dunia yang serius halal haramnya kemudian akibat-akibatnya jangan membahayakan itu diseriusi sehingga sebagian mengatakan masalahnya itu keseimbangan antara dunia dengan akhirat artinya apa disebut dunia dulu kalau kau berikut bekerja seolah-olah hidup seribu tahun maksudnya bekerja keras bekerja keras tapi jangan lupa engkau bakal mati maka amallah akhirat untuk persiapan kematianmu padahal kematian dan anggap kematian esok datang di esok hari kalau anda mati esok hari kira-kira bagaimana enggak keluar dari masjid Allah Allah besok jam 12 malam insyaAllah bapak ini bakal mati gimana kira-kira wah enggak kelihatan maksiat semuanya dia hilang semuanya mau mati dan nanti awas kalau enggak baik masuk neraka loh kamu Allah 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 jadi maksudnya begitu kalau anda pengen mencari dunia seolah-olah hidup sepanjang hidupmu tapi ingat bahasanya kematian juga bisa datang di esok hari sehingga dalam anda mencari rezeki itu anda tidak akan melanggar Allah anda tidak akan melakukan keharuman ini satu makna motivasi untuk bekerja kalau bekerja yang serius tapi makna lain dan ini lebih dakik lebih lebih mantap lebih 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 tepat atau lebih jeli lebih cermat makna yang kedua itu makna yang pertama makna yang pertama biasanya dipakai oleh ustad-ustad motivator ini bekerja terus Allah berfirman Allah Nabi Muhammad bersabda begini bekerjalah seolah-olah kau hidup sepanjang waktu dan beribadalah seolah-olah kau mati esok hari ibadah top kerja top ini kan motivasi keseimbangan dunia akhirat tapi makna yang kedua coba anda menungi bekerjalah seolah-olah engkau hidup sepanjang masa dan beramal baiklah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari pertanyaannya akankah engkau hidup sepanjang masa siapanya apa akankah anda hidup sepanjang masa enggak usah enggak usah kerja sebenarnya gitu karena engkau enggak bakal hidup sepanjang masa coba pertanyaannya mungkin enggak anda mati esok hari mungkin sudah ibadah berarti dunia enggak usah diurusi jadi nyantai saja jadi yang di lebih ini adalah dunia tasawuf menekankan dunia ini jadi akankah engkau hidup bekerjalah seolah-olah engkau hidup sepanjang masa bohong saya enggak akan hidup sepanjang masa saya enggak akan kerja kayak begitu tapi kau akan berbuat baik untuk akhiratmu karena engkau bisa mati esok hari nah itu baru benar karena saya bisa mati esok hari makanya apa tetap dikukuhkan urusan akhirat ini makna yang kedua dan lebih tepat sebab kalau nanti makna yang pertama ini lebih dikebar-kemborkan lupa dengan kerja solatnya antar dulu ibadahnya antar dulu maka keseimbangan yang sesungguhnya adalah bagaimana di dalam kita menjalani hidup ini terus sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun masalah kekayaan itu sudah pernah disebutkan kita sebutkan pada pertama yang lalu dunia ini adalah bukan untuk ahli iman akan tetapi orang yang beriman yang kuat itu ahabu lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah kalau anda kaya tapi dengan kekayaan anda bisa beramal baik anda punya pahala baik anda seorang pengusaha yang hebat bagus akan tetapi haruskah untuk selamat harus anda menjadi kaya dulu atau menjadi penguasa dulu tidak menjadi apapun anda selamat jangan menyandarkan saya akan menjadi penguasa dulu baru nanti saya akan beramal baik atau saya akan nunggu kaya dulu nanti baru saya akan beramal alba baik tidak benar semacam itu jadi jadi yang perlu dihadirkan adalah di dalam kita menjalani hidup ini kita harus ingat bahwasannya kita ini bisa mati sewaktu-waktu kalau sesuai dengan hadis tersebut sehingga kalau kita melakukan kerja jangan sampai saya melakukan pekerjaan ternyata saya mati punya dosa bersama pekerjaan saya boleh anda kerja tapi ingat bahwasannya anda mati esok hari bagaimana berarti pekerjaan saya harus halal harus punya nilai ibadah aku mencari nafrakah untuk anak keluarga saya yang halal sehingga orang yang bekerja mencari rizki untuk orang yang melarat untuk anak-anak fakir maka itu seperti orang jihad di jalan Allah luar biasa tapi mencari rizki untuk perempuan yang dizinainya atau untuk sesuatu yang haram dia neraka sehingga di dalam urusan kerjanya dia bakal benar ini maknanya jadi dari hadis tersebut adalah jika anda bekerja tolong hubungkan dengan akhirat jadi kalaupun anda bekerja keras ketahui lah kerja keras untuk apa sih apa yang kau kejar jika anda mengejar di belakang ada fakir miskin yang harus saya terus anda kerja terus karena anda fakir miskin tapi jangan lupa harus anda porsi ibadahnya harus harus benar-benar benar kuat kalau kamu mencari akhirat pasti dunia dapat digambarkan kalau kamu nanam rumput tidak akan tumbuh padi tapi kalau nanam padi tumbuh rum nah ini ini kan tidak semudah itu orang faham dan agama pun juga melarang orang hanya ibadah tapi istrinya kelaparan haram dosa bukan begitu akan tetap diada nabi mengisyaratkan ada sebuah pekerjaan dilihat hanya urusan dunia tapi nilainya akhirat ada pekerjaan urusan dunia tapi ternyata nilainya akhirat cari duit tapi kenapa kalau kamu cari duit di bawah belakang aku banyak tanggung jawab ada anak yatim yang harus aku urus jadi sehingga ada maqom dalam dunia tasawuf dunia ibadah dan maqom asbar kalau dirimu meletakkan dirimu di tempat sebab kamu menikah punya anak jangan hanya sujud di masjid terlantar anakmu haram dosa masonraka bekerja cari duit apalagi setelah itu kamu menampung 10 orang di bawah naunganmu 20 orang di bawah naunganmu 100 orang di bawah naunganmu bekerja jadi duit disini ada pak polisi kayaknya pak polisi gak pernah etikap di masjid tapi di jalan saja tapi kalau dia niatnya bener di jalan ngurusi jalannya siapa? umat manusia ngurusi orang gak penting ini musuhku kawanku punya utang padaku gak pernah pak polisi tanya gitu setiap orang lewat diatur jalannya niat karena Allah jadi ibadah itu yang dimaksud jadikan semua langkah lamu ibadah kalau sudah langkah lamu ibadah duniamu dapet akhiratmu dapet tapi kalau langkahmu itu hanya urusan dunia atau gak ingat Allah ya dapet dunia itu maksudnya jadikan langkah lamu makanya tadi punya kasih kunci siapa itu? ruhnya ada sambung dengan nabi maka menjadi apapun lihat sampai punya selalu ngomong kok ada contoh ada pak polisi di pak polisi ada berjabat surganya berjabat kadang susah dimasuki ulama misalnya ada kemongkaran di indramayu kiai teriak-teriak jerit-jerit sampai tenggorokannya putus tetap saja kejahatan ada tapi pak polisi hanya patroli saja berhenti loh itu lihat kan punya ya itu tinggal liatnya patrolinya karena Allah bukan gitu saja itulah nak ya alhamdulillah pertanyaan yang bagus jadi supaya tidak ragu nanti gara-gara dengan seramai itu wah saya yang gak boleh-gambil fakultas jadilah dokter yang di saat engkau sambil operasi 10 juz Al-Quranmu kau ulang uhuhuh lada saya punya ini karena dia punya hafal Al-Quran bahkan kesempatan bagi saya untuk menghafal mengulang hafal Al-Quranmu sebab ada operasi 9 jam dan kalau dia membaca Al-Quran tenagaku kuat dia melamun gak indah sambil nunggu pasien baca Al-Quran baca sholawat inilah dokter yang kita ingin bukan yang gak wajib resep beli resep bohong itu bukan itu kan dokternya gak pernah ngaji kayak begini dulu sehingga bohongi pasien tapi kalian jadi dokter selamat insya Allah amin kuncinya dipegang maksudnya begitu jadikanlah semuanya urusan akhirat pun pada akhirnya kamu dapat dunia jadikan urusan akhirat kerjaanmu dunia beri warna roh akhirat biar kamu juga mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia tapi kalau kamu tidak mewarnai urusan akhirat terjaga jatuh capek gak dapat bahala gak niatnya gak bener itulah maksudnya jangan sampai gara-gara dengar hadis itu langsung gak jadi deh saya mau di musjid ajak etikaf terus la ilaha illallah la ilaha illallah sampai di rumah lapar gak ada yang dimakan jadi seperti itu nak pertanyaan yang kedua masyaallah yang pertama kemudian juga terima kasih anak yang pertama yang pertama dia sering lihat youtube dan sebagainya maksudnya begini nak begitulah yang buya maksud kalian harus punya ikatan biarpun kalian gak pernah ketemu khusnudun kalian itu yang menjadikan kalian selamat mungkin ketemu buya baru-baru kali ini kan tapi ternyata hatimu yang baik sudah dari dulu ketemu buya itulah hati itu penting ada orang gak pernah ketemu saya masuk ke dalam pelosok sana masyaallah rupanya nyumpulin video semuanya jika anda hatang punya pengajian dimana padahal gak pernah ketemu kita bertemu jasa tidak penting anak-anakku semua tapi hati itu penting bertemu hati kalau sudah bertemu hati dengan boleh insyaallah dibimbing ini apa yang kita insyaallah yang dibimbing oleh Allah semuanya tadi bukan sekedar yang bertanya yang lainnya sambungkan kalian dengan kemuliaan ya itu maksud buya biarpun kalian belum bertemu dan mengikat dengan seorang guru mengikat hati dan itu kembali manfaatnya kepada kalian selamat menikmati selamat menikmati